Tiga tahanan Polsek Cita Miang, Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat, selasa 10 April kabur dengan cara menjembol atap tahanan. Hingga kini, aparat kepolisian masih memburu ketiga tahanan tersebut. Ketiganya melarikan diri pada saat pergantian sip jaga petugas pada malam minggu 7 April, sekitar pukul 19 WIB. Mereka kabur lewat langit-langit yang tidak berteralis. Aksi mereka diketahui ketika petugas piket mengecek tahanan. Dari data Polsek Cita Miang, ketiga tahanan itu terlibat dalam kasus berbeda. Yang Dede alias Sake, 23 tahun, warga Kampung Pasir Bendera, Desa Cimenteng, Camatan Curug Kembar, Sukabumi terlibat kasus penggelapan mobil. Sementara Didin alias Ompong, 41 tahun, warga Desa Cimenteng, Camatan Cempakan, Cianjur terjerat kasus pencurian. Sedang Ari Supriadi alias Ajo, 23 tahun, warga Cikangkung, Camatan Ciracap, Sukabumi terlibat perkara penggelapan motor. Menurut Kapolsek Cita Miang, Kompol Maksum, begitu mengetahui ada tiga tahanan kabur, pihaknya langsung melakukan pencarian. Namun hingga kini upaya pemburuannya belum membuahkan hasil. Dari Sukabumi, Eman Sulaiman, Postkota TV melaporkan. Selamat menikmati.